Intro Terima kasih kerana suka sekitar Walimul dan Mahirah di Bandar Seriwekawan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat temukan lagi Dan terima kasih bagi auda yang terus setia Ataupun yang baru saja bersama kita menerusi lintas Langsung rampai pagi dari daerah temburung pada pagi ini Dan bagaimana perkebaran auda Kita harapkan semoga ada kesintiasa dalam keadaan suafiat Dan mudah-mudahan apa juga yang ada rancangkan pada hari ini Akan berjalan dengan lancar Sesuai dengan keadaan cuaca di sekitar pekan bangar Yang begitu cerah sekali Jadi seperti biasa kita kongsikan dulu Itu pada hari Jumat ini nanti 18 hari bulan Januari 2019 Akan diadakan majlis penyampaian Sejulantikan bagi ketua kampung AMO Yang akan bermula pada pukul 8 pagi Bertempat di rumah panjang Kampung AMOBI daerah temburung Jadi untuk itu kepada penuduk Ataupun ada lejutan kuasa Majlis perundingan kampung AMOBI Adalah dialudukan untuk sama-sama hadir Jadi kita terus saja dulu Menyaksikan bahar rekaman yang telahpun kita sediakan Mengenai dengan program keagamaan senegara Bagi bulan Januari 2019 Kita saksikan Kewajipan menunaikan sembah yang perlu dilakukan Oleh setiap umat Islam Baik lelaki maupun perempuan Tua atau muda Kanak-kanak yang telah balik Orang dewasa Orang yang sehat termasuklah mereka yang sakit Selagi fikirannya masih waras Tetap diwajibkan untuk menunaikan sembahyang Sehubungan dengan itu bagi mencapai matlamat pendidikan Islam di negara ini Yang ingin melahirkan Al-Insanul Saleh Kementerian Halewal Ugama melalui Jebatan Pengejen Islam Meneruskan lagi program keagamaan senegara Bagi bulan Januari 2019 Yang diadakan serentak di sekolah-sekolah ugama dan Arab di negara ini Dan bagi peringkat daerah temburung Tumpuan majlis berlangsung di sekolah ugama Sultan Hashim Batu Apoy Program yang dianjurkan setiap bulan ini Antara lain bertujuan Untuk memberi penekanan dari kedua-dua aspek pendidikan yang seimbang Dan sempurna Iaitu kurikulum dan gerak kerja kol kurikulum Sesuai dengan tema program keagamaan senegara Bagi bulan Januari ini Iaitu solat mencegah perbuatan kerji dan mungkar Antara yang turut disampaikan dalam tazkirah kali ini Oleh awang Abdul Muhaymin bin Haji Talib Kepada seramai 32 orang murid bagi sesi awal Di sekolah berkenaan Solat pardu lima waktu Sehari semalam Yang termaktub Rukun Islam kedua adalah tiang agama Sesiapa yang mendirikan solat Bermakna ia menegakkan tiang agama Sebaliknya Sesiapa yang meninggalkan solat Berarti ia meruntuhkannya Dari sudut bahasa Solat diartikan dengan doa Atau memohon kebajikan dan pujian Dari segi syarab Solat diartikan sebagai beberapa ucapan dan perbuatan Yang dimulai dengan takbir Disudahi dengan salam Dilakukan dalam keadaan beribadah kepada Allah Dengan menurut segala syarat yang ditentukan Ibadat solat adalah jaminan kesempurnaan insan Sebagaimana Allah SWT menegaskan perkara ini dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Tafsirnya Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar Untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar Solat hendaklah dilakukan dengan hati yang benar-benar kusyuk Ikhlas dan menyerahkan diri Menyerahkan kita Menyerahkan diri kita hanya kerana Allah Menutup aurat Dan menutup aurat dalam dan luar solat dengan sempurna Memahami bacaan solat Dan solat punca ketanangan jiwa Majlis yang diadakan di bilik ibadat sekolah tersebut Disertai oleh guru-guru, murid-murid dan tetamu khas Dari Jebatan Pengejaan Islam Daerah Temburong Yang diteruskan dengan bacaan surah Al-Fatihah Dan diikuti dengan bacaan ratib al-atas beramai-ramai A'udzubillahirissami'ilalimi minasyaitonirrajim A'udzubillahirissami'ilalimi minasyaitonirrajim Lalu anzalna hasa al-Qur'ana ala jabalin lera'aytahu khasi'an Mutasaddi'an min khasyatillah Acara diakhiri dengan bacaan doa awal tahun persekolahan Dan bacaan doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam Yang dipimpin oleh salah seorang tenaga pengajar Awang Abdullah bin Haji Awang Matlamat Program Keagamaan Senegara adalah Untuk dicapai oleh Jebatan Pengejaan Islam Yang ingin melahirkan Al-Insanu Saleh Pendidikan yang sempurna dan seimbang Dan sentiasa memberi penekanan ke dua-dua aspek Iaitu kurikulum dan kol-kurikulum Perisian tazkirah Program Keagamaan Senegara pada bulan ini Solat mencegah perbuatan keji dan mungkar Yang mana seperti mana yang wajib diimani oleh setiap umat Islam Solat fardu lima waktu sehari semalam Siapa yang mendirikan dan menjaga solatnya adalah jaminan kesempurnaan insan Untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar Solat menda'lah dilakukan dengan hati yang benar-benar ikhlas Khusyuk, menyerahkan diri kepada Allah SWT Dan memahami bacaan solat Seorang Islam yang tak dapat menikmati semahami solat Akan dapat ketenangan jiwa dan bersemangat Untuk menghadapi apa juga dugaan Harapan saya agar murid-murid Ataupun anak-anak khususnya Murid-murid di Sekolah Ogama Senasyim Batu Apoi Agar sentiasa mendirikan dan menjaga solat mereka Kerana perkara yang paling awal dihitung pada hari kiamat Adalah ibadah solat Memudahkan solat kita sempurna Dan doa kita dikabulkan Dan semoga pelajar dan guru-guru Siasa mendapat petunjuk dan kemuliaan daripada Allah SWT Di dunia di akhirat Manakala kelebihan membaca Ratub Al-Atas Kepada kita Kita akan sentiasa Di dalam pelindungan Allah Dan segala permintaan dan apa juga Akan dihajati dan dikabulkan oleh Allah juga Dengan ini amalan membaca Ratub Al-Atas ini Semoga pelajar sentiasa dalam pelindungan Allah Dari membuat perkara-perkara yang keji dan mungkar Melalui program ini dihasratkan Akan dapat membentuk para pelajar atau murid-murid Supaya sentiasa menjalani kehidupan Dengan berpandukan ajaran-ajaran Islam Dan mengekalkan nilai keislaman Dalam semua aspek Dan mengekalkan nilai keislaman